Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih, ini kita memasuki tahun yang baru. Sebagai mu'min, ini kita gunakan sebagai batu loncatan, agar kita lebih baik lagi untuk meng-upgrade diri kita, kualitas ibadah kita daripada tahun-tahun kemarin. Salah dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang istiqomah berada di dalam milah sunnah beliau. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak-Ibu jamaah sekalian, kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya ada tiga amalan, yang tiga amalan tersebut mendapatkan pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT. Bahkan dijelaskan oleh ulama, seakan-akan timbangan mijan itu tidak muat saking besarnya pahala dari amalan tersebut. Kemudian saya sampaikan, yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan, yang kedua adalah, Memaafkan sesama manusia, yang ketiga adalah sabar. Sabar di sini Bapak-Ibu. Sabar yang berlaku dalam konteks di sini adalah, dalam konteks kebaikan, dalam konteks kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi seberapa kuat pun kita menahan, ketika itu dalam rangka untuk kemaksiatan kepada Allah SWT, itu namanya bukan sabar. Misalnya, aku tak nabung, selama 11 bulan sesasi aku tak nabung 5 juta. Nanti akhir Desember aku tak main judi biar bisa puas. Itu bukan sabar. Akan tetapi sabar itu dalam konteks keimanan kita kepada Allah SWT. Kita mendapatkan halangan, dan dengan halangan itu kita bersabar. Nah, di situlah itu yang namanya kesabaran. Nah, Panjenengan kalau buka, kalau baca kita Prihatu Solihin, di sana dijelaskan bahwasannya kesabaran itu ada tiga. Ada tiga kesabaran. Yang pertama adalah sabar dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah ujian meninggalkan kemaksiatan. Bersabar dari meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah kita bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi, tiga ini tadi memerlukan kesabaran. Yang pertama tadi, ketika diuji, kita diperintahkan untuk bersabar. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, dan kabar gembiraun itu kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar dari apa? Dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah sabar. Tadi ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Itu juga bagian dari sabar. Yang ketiga adalah sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dan dijelaskan oleh ulama, dari tiga sabar ini tadi, pahala yang paling besar adalah ketika kita melaksanakan kesabaran itu, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Karena apa Bapak Ibu Jemaah sekalian? Karena ketika kita melakukan kebaikan itu, itu sebenarnya kita diberikan pilihan. Misalnya Pak Anjenengan setelah sholat itu, Pak Anjenengan itu langsung pulang itu enggak apa-apa. Enggak dosa juga. Untuk dikir setelah sholat itu, hukumnya sunnah. Tetapi ketika Pak Anjenengan sabar, menahan diri Pak Anjenengan untuk berdikir, meluangkan waktunya berdikir, mengingat Allah dan berdoa. Nah, di situ Pak Anjenengan bersabar dalam rangka menaati apa yang telah Allah perintahkan pada Pak Anjenengan. Dan di sini, dijelaskan ulama, inilah sepahala yang, pahala kesabaran yang paling besar. Maka Bapak Ibu Jemaah sekalian, ini menjadi motivasi kita, agar kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah kita. Terutama, ini tahun baru, ini menjadi motivasi untuk kita, semoga kita menjadikan diri kita lebih baik daripada tahun kemarin. Ini Bapak Ibu Jemaah sekalian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon di maafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.